Sementara itu, Pemirsa Gubernur Jawa Barat Rituan Kamil membatalkan 4.791 siswa PPDB yang memanipulasi kartu keluarga Domi Sili di seluruh wilayah Jawa Barat. Pembatalan ribuan siswa PPDB yang mendaftar secara ilegal dilakukan setelah adanya temuan kecurangan dalam proses penerimaan siswa baru. Kecurangan yang ditemukan seperti pemalsuan data kepala keluarga. Total terdapat 4.791 siswa yang dibatalkan di wilayah Jawa Barat. Langkah ini diambil untuk memberi efek jera dan peringatan agar sesuai dengan aturan pemerintah. Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga telah membentuk tim evaluasi agar dalam pelaksanaan PPDB tahun depan pelanggaran serupa tidak lagi terulang. Ini yang penting. 4.791 mereka yang mendaftar dengan cara-cara ilegal kakak Domi Sili yang disiasati sudah kita batalkan. Memang tidak ada drama-drama mungkin yang ekspektasi orang, tapi kita ini terstruktur. Sudah tim pengaduan dan kita sudah membatalkan, sudah membatalkan 4.791 calon siswa yang mencoba mengelabui.